Oke teman-teman ya kembali lagi di channel saya ini kali ini di video kedua ini kita akan mendownload file-file apa aja yang diperlukan untuk bisa membuat website dengan framework dan templatenya stisla untuk di y teman-teman bisa kunjungin di situsnya yfirmwork.com ya ini di halaman depannya kemudian kita klik di menu sini more kemudian download y kita Scroll kebawah nah disini tinggal di klik saja ya ya ini ya tinggal di oke kan saya karena sudah saya download jadi saya cancel ya kemudian kita ke stisla nah kalau stisla tinggal kunjungin websitenya saya get stisla.com nanti setelah kita klik dia akan membuka halaman github github.com stisla stisla nah cara ngedownloadnya tinggal pilih code kemudian download zip ya dua file ini udah saya download ya jadi tidak perlu saya download lagi nah ini saya letakkan di nah disini oke setelah di download tinggal di ekstrak aja ya ekstrak ini untuk yang y basicnya oh ini biodata saya hapus dulu ya biar gak bingung nah ini kita ekstrak di akhir dia akan ekstrak template basic dari y2 nah ini dia foldernya basic ya kita tunggu sebentar oke sudah berhasil ya ini nama foldernya basic nah untuk stisla gitu juga kita ekstrak ekstrak here oke sudah selesai nah bagi teman-teman sebelum kita mulai untuk mengoding disini kita membutuhkan ke aplikasi local server disini saya menggunakan smpp nah di tutorial saya ini saya tidak menjelaskan lagi bagaimana cara menginstall smpp nah teman-teman bisa melihat dari tutorial teman yang lain nah yang kedua itu kita menggunakan vs code nah tinggal download klik next 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 ya selesai oke 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 jadi saya anggap teman-teman itu sudah punya smpp dan vs code nah kalau bagi yang sudah punya tinggal di jalanin smpp control panelnya kemudian eh saya stop dulu ya biar nampak perbedaannya nanti akan muncul seperti ini kemudian kita start apacenya dan kemudian kita start mysql nya sampai dia nanti muncul portnya nah kalau ini berarti sudah ready ya nah kita cek dulu apakah memang benar sudah ready server port local server kita saya menggunakan localhost dengan mengatikan localhost nah port yang saya pakai disini 8081 ya oke sudah jalan ya nah apacenya sudah jalan tinggal file yang basic tadi itu kita copy kan nah ini ini basic tadi tapi sebelumnya kita rename aja dulu ya kita rename dengan nama biodata kita copy copy dc smpp htdocs biodata nah disini saya sudah meng copy ya sudah selesai meng copy biodatanya nah inilah di hasilnya oke setelah berhasil eh ngopi file yang basic tadi kita coba akses ya dari localhost 881 ini nama foldernya tadi biodata kita cek oke terdetek ya nah kita pilih folder web nah oke sudah muncul ya nah disini masih error invalid configuration ini karena kita belum mengonfig cookies validationnya oke untuk memperbaiki errornya kita tinggal buka VS Code nya ya sekali lagi saya asumisikan teman-teman sudah punya VS Code atau mungkin ada editor yang lain sublime ataupun not plus plus ya it's okay yang penting enjoy nah kemudian kita open folder ya open folder dc sampipi htdocs new data telepoldernya oke nah sudah ya sudah berhasil ya ini dia folder-foldernya nah untuk memperbaiki error yang tadi invalid configuration kita bisa buka di web eh sorry di config web.php oke ini ada array config ya nah kita ambil yang child nya component request cookie validation key nah ini bisa kita buat key nya itu sembarang ya tapi disini saya mau pakai nama ujian teknis nomor urut 9 oke saya save nah kita coba refresh lagi ya oke berhasil ya nah selamat bagi teman-teman sudah berhasil menginstall yi framework di local server nya nah ini tampilan default daripada yi2 ya ini ada menu nya nah jadi ini sudah bootstrap sebenarnya ya jadi dia udah responsible tapi tapi kita ingin merubah tampilannya ini dengan template nya si stisla bentuk tampilannya itu seperti ini ya nah ini dia ini dashboard nya stisla ya cukup cantik ya nah gimana caranya kita mengintegrasikan template ini stisla ini ke template default nya y2 oke untuk tahap awal kita kembali ke folder rc tadi ya yang stisla master nah kita copy kan dulu kita copy asetnya jadi kita tidak perlu mengopi semua ya cukup folder asetnya saja ini klik kanan copy kita copy ke c spp atdocs biodata kemudian masuk ke web ya ya aset nah di dalam aset ini saya pastikan oke kita tunggu sejenak ya nah sekali lagi asetnya itu saya letakkan di smpp htdocs biodata kemudian web nah ini folder aset nah aset ini saya rename gak gampang ingatnya dengan nama stisla oke siap nah untuk tahap awal kita ingin merubah file index nya nah eh sebelumnya eh saya ingin menjelaskan ya bahwasannya kalau e-framework itu menggunakan mvc model views control mungkin apa itu mvc bisa teman-teman browsing ya kenapa kita pakai mvc dan apa baiknya mvc nah bentuk mvc dari y ini sendiri dia meletakkan modelnya itu di folder model udah view nya itu di folder views kemudian controller nya di folder controller jadi tiga ini saling terikat satu sama lain nah halaman index ini secara default itu dari y nya itu diakses dari side controller nah ini dia side controller jadi ini namanya controllernya side action index ini itu metode-metode nya nah metode-metode inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai routing ya di url nya jadi ini seperti ini index ya defaultnya index ya kemudian ada action login action login ini ketika kita klip di menu login nah kelihatan ya disini ada index.php r sama dengan side nah side ini nama controllernya controller yang kita punya tadi ya ini dia side controller side nah yang kedua login nah login ini dari metode action login oke nah defaultnya kita sudah ada 4 metode ya eh banyak ya ada 1 2 2 3 4 5 ya sama about ya side about oke kita akan merubah alaman index ini ataupun template dari defaultnya y ini menjadi stisla oke untuk video berikutnya kita akan bahas secara detail terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih